Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Kita teruskan gajian kisah Raja Alexander Zulkarnain Yang memasuki episode ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Summa atba asababa Kemudian Dia Zulkarnain Menempuh suatu jalan yang lain Hingga ketika dia sampai di tempat Terbitnya matahari sebelah timur Didapatinya Matahari bersinar di atas suatu kaum Yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka Dari cahaya matahari itu Surah Al-Kahfi ayat 89-90 Raja Zulkarnain Meneruskan perjalanannya menuju arah timur Sehingga Sampailah dia ke suatu tempat ujung timur terbitnya matahari Tempat yang sangat tandus Tidak ada rumah Tidak ada gunung Tidak ada pepohonan yang menjadi naungan tempat itu Dan beliau menemukan sekelompok manusia atau kaum yang bisa hidup di area yang mematikan seperti itu Kenapa itu disebut wilayah yang mematikan Berkata Perjurit itu menjawab Emangnya kenapa Siapa kamu Mau ngatur-ngatur aku Aku tidak akan menghindar dan pergi dari tempat ini Kemudian para prajurit itu melihat banyak sekali tulang belulang manusia yang berserahkan di tempat itu Dan dia lalu bertanya kepada penduduk Kenapa banyak tulang manusia yang kering di sini Para penduduk itu menjawab Ini adalah tulang belulang manusia yang terbakar ketika matahari sedang terbit Karena di wilayah ini tidak ada naungan apapun yang bisa menyelamatkan mereka Para tentara itu kaget Kemudian langsung cabut dan pergi meninggalkan area tersebut Para sahabatku sekalian Imam Fakhrul Rozi di dalam Tafsirnya Mufatihul Ghaib Menerangkan kenapa Para kaum itu bisa bertahan hidup di area yang mematikan tersebut Beliau memberikan dua penjelasan Yang pertama Di tempat tersebut Tidak ada gunung Tak ada pepohonan Tak ada bangunan yang bisa digunakan berlindung dari terik panasnya matahari Maka oleh sebab itu Saat matahari sedang terbit Mereka masuk ke dalam lubang gua bawah tanah Atau menyelam ke dalam sungai yang terhubung dengan suatu gua yang ada di bawah tanah Dan mereka berlindung di sana Dan saat malam tiba Mereka keluar untuk mencari makanan dan bekerja Seperti umumnya manusia Berburu Berternak Atau memancing dan lain-lain Dan itu berbanding terbalik dengan umumnya Dan itu berbanding terbalik dengan suku yang terhubung Maka kehidupan mereka sama seperti kehidupan para hewan pada umumnya Saat mereka lapar Mereka berburu makanan Dan saat sudah kenyang Mereka pulang Dan perputaran kehidupan itu selalu begitu Maka di kehidupan mereka tak ada istilah menyimpan makanan Menabung Hutang piutang Kredit Nonton bioskop dan lain-lain Ya Kita bisa membayangkan kehidupan para hewan itu sama dengan kehidupan mereka Kalau pingin kawin ya tinggal comot saja Tanpa melalui proses pernikahan Para sahabatku sekalian yang masih memantengi channel ini Subrek kalau belum Dan dikatakan dalam beberapa literatur kitab sejarah suatu bangsa atau kesukuan Model keadaan kaumnya sama seperti kaum Zengji Di dalam wikipedia diterangkan Zengji adalah sebuah nama yang dipakai oleh para geografer muslim Pada abad pertengahan Untuk menyebut bagian tertentu dari Afrika Tenggara Dan untuk para penduduk suku bangsa bantu di kawasan itu Kata tersebut juga merupakan asal-muasal dari nama-nama tempat Zengzibar dan Laut Zengji Dan juga keadaan kaum tersebut sama dengan para suku pedalaman yang wilayahnya dekat dengan gadis katulis tiwa Kemungkinan suku Jawa zaman dahulu Suku Papua Suku Kalimantan dan lain-lain Kemungkinan seperti itu Tapi kalau sahabat subscriber menemukan fakta lain Silahkan komen di bawah Kita teruskan sahabatku Ada fakta menarik Yang disampaikan Imam As-Sa'alabi Dikisahkan dari Amr bin Malik bin Umayyah Beliau berkata Aku bertemu seseorang yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan Yang menceritakan tentang kaum matahari terbit itu Seseorang itu lalu bercerita Suatu ketika aku berpetualang berkeliling di beberapa negara Hingga sampai aku melewati di daerah China Dan aku bertanya kepada para penduduk tentang kaum matahari terbit tersebut Dan mereka mengatakan Aku harus menempuh perjalanan kurang lebih sehari semalam lagi Kemudian aku menyewa beberapa orang penduduk di sana Untuk mengantar aku ke tempat tersebut Dalam bahasa sekarang Gaet yang mengantarkan turis ke tempat tujuan Dan sekitar menempuh perjalanan 24 jam Sampailah aku ke tempat kaum tersebut di waktu subi Dan aku melihat salah satu kaum tersebut sedang mengorek kupingnya Dan menutup kuping yang satunya Gaet saya atau orang yang kusewa untuk mengantarkan aku ke tempat kaum itu Yang mengerti bahasa mereka Bertanya kepada salah satu kaum tersebut Dan kaum itu tak menjawab dan mereka malah balik bertanya Siapa kalian Gaet ku menjawab Kami mengantarkan seseorang yang ingin melihat matahari terbit disini Karena aku tiba ke tempat tersebut pas waktu subuh Maka sebentar lagi matahari akan terbit Maka tak butuh waktu lama Tiba-tiba aku mendengar dentuman lonceng yang sangat keras Yang bisa membuat aku menjadi pingsan Dan ketika aku sadar Tubuhku sudah dilumuri oleh ramuan-ramuan minyak Dan saat matahari sudah terbit Muntup-muntup di atas air laut Warnanya itu loh Seperti minyak goreng Dan di arah langit terlihat seperti tenda yang sangat besar Dan saat matahari sudah akan tinggi Keluar seutuhnya Maka para kaum tersebut menyuruh kami Memasuki lubang-lubang bawah tanah Yang menjadi rumah-rumah mereka Dan setelah sudah siang Mereka berburu mencari ikan di sungai atau di lahut Dan setelah mereka dapat ikan Mereka memanaskan ikan hasil tangkapan mereka Di bawah terik sinar matahari Kemudian mereka memakannya Itulah kisah dari Imam As-Salabi Para sahabatku Kesimpulannya adalah Dimanakah Tepatnya para suku matahari terbit itu berada Para mufassirin Ahli geografer muslim Hanya bisa meneliti dengan keterbatasan ilmu mereka Dan untuk lebih tepatnya Hanya Allah SWT yang tahu Allah SWT berfirman Demikianlah dan sesungguhnya kami Mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Surah Al-Kahfi ayat 91 Sampai disini dulu perjumpaan kita Dan akan dilanjutkan ke episode mendatang Tentang Raja Zulkarnain Dan Ya'jud Ma'jud Wallahu'a'lam biso'ab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!